Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Yudi, kita masuk ke video keempat dari seri fisika subatomik. Dan pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang gaya nuklir kuat. Sudah disinggung sebelumnya bahwa gaya nuklir kuat ini termanifestasikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah mengikat partikel elemen terkuat menjadi hadron. Contoh hadron yang paling stabil adalah proton dan neutron. Untuk kasus ini dikenal dengan gaya nuklir kuat fundamental. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengikat hadron, yaitu proton dan neutron, untuk menjadi inti atom atau nukleus. Untuk kasus ini dikenal dengan gaya nuklir kuat residual. Nuklei itu adalah bentuk jamak dari nukleus. Kurang lebih seperti kata alumni, bentuk jamak dari alumnus. Di video kali ini kita akan fokus pada gaya yang pertama, yaitu gaya nuklir kuat fundamental. Satu hal yang perlu dicermati adalah, ada sebuah variable fisis baru yang hanya bekerja pada gaya nuklir kuat. Variable itu adalah color charge atau muatan warna. Variable ini tidak kita temui pada gaya lain, hanya ada pada gaya nuklir kuat. Itulah kenapa teorinya disebut chromodynamic atau dinamika warna. Dan itulah alasan kenapa partikel kuat selalu digambarkan dengan tiga warna, merah, hijau, dan biru, atau RGB. Sebenarnya muatan warna ini bukan menunjukkan warna sebenarnya. Hanya saja ada satu karakter pada partikel elementer yang akan lebih mudah ketika dijelaskan dengan warna. Karena variable ini hanya mempunyai enam nilai. Tiga untuk nilai utama, dan tiga untuk komplement dari nilai utama. Jadi jangan membayangkan bahwa partikel itu benar-benar berwarna merah atau biru. Partikel yang mengalami gaya nuklir kuat adalah semua jenis quak. Dan partikel pembawa gaya nuklir kuat itu sendiri yaitu gluon. Langsung saja kita masuk ke muatan warna. Ada tiga warna dasar pada muatan warna yaitu RGB, red, green, dan blue. Kemudian ada tiga antiwarna atau anti-color yaitu anti-red dilambangkan dengan warna antara green dan blue yaitu cyan. Kemudian anti-green yang dilambangkan dengan campuran warna red dan blue yaitu magenta. Dan anti-blue yang dilambangkan dengan warna campuran red dan green yaitu yellow. Muatan warna red, green, dan blue kalau kita gabungkan akan menjadi putih atau disebut colorless. Begitu juga kalau ketika muatan anti-color digabungkan, cyan, magenta, dan yellow akan menjadi colorless. Selanjutnya, warna yang berseberangan jika digabungkan juga akan menjadi colorless. Contohnya red dengan anti-red. Kemudian green dengan anti-green. Dan blue dengan anti-blue. Partikel di alam semesta nggak bisa berdiri sendiri dengan muatan warna tertentu. Harus dalam keadaan colorless. Jadi kita nggak akan pernah menemukan partikel bermuatan warna red misalnya, sedang berjalan-jalan sendirian. Pasti akan bertiga dengan partikel lain yang bermuatan warna green dan blue. Atau berdua dengan partikel yang bermuatan warna anti-red. Partikel quark di alam semesta selalu membentuk hadron, baik meson maupun barion. Meson terdiri dari quark dan anti-quark, jadi muatan warna yang mungkin adalah blue dan anti-blue, green dan anti-green, serta red dan anti-red. Sedangkan barion terdiri dari tiga buah quark, muatan warnanya red, green, dan blue. Lalu anti-barion, anti-red, anti-green, dan anti-blue. Lalu apa yang terjadi kalau kita berusaha memisahkan salah satu quark di dalam hadron? Energi yang kita kerahkan untuk melepaskan salah satu quark itu akan otomatis berubah menjadi massa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pasangan quark baru. Maka akan muncul quark biru pengganti. Dan quark yang kita tarik akan mendapatkan teman baru bermuatan anti-blue. Sehingga hasil akhirnya akan terbentuk satu buah barion dan satu buah meson. Begitu juga kalau kita menarik quark anti-blue dari meson. Masing-masing akan punya pasangan quark baru, dan hasil akhirnya adalah dua buah meson. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja partikel gluon dalam perannya menyatukan quark menjadi barion. Setiap gluon membawa dua muatan warna, yaitu color dan anti-color. Dari tiga color dan tiga anti-color, secara logika akan bisa terbentuk sembilan varian muatan warna pada gluon. Untuk gluon dengan warna red anti-red, green anti-green, dan blue anti-blue disebut gluon netral. Sisanya disebut gluon bermuatan warna, atau color charge. Tapi berdasarkan teori spesial uniteri tiga, hanya ada delapan kemungkinan muatan warna yang melekat pada gluon. Komposisi warnanya melibatkan angka pecahan, dan bahkan angka imajiner. Jadi cukup sulit untuk dibayangkan seperti apa warna yang dihasilkan. Mari kita lihat proses pertukaran gluon yang terjadi antar quark di dalam barion. Sebagai contoh, quark warna blue memacarkan gluon dengan warna blue anti-red. Apa yang terjadi? Blue dikurangi blue plus anti-red, bluenya akan habis dikurangi blue. Tersisa mince anti-red. Mince anti-red sama dengan red. Maka quark tersebut akan berubah muatan warnanya menjadi red. Berikutnya, gluon tersebut akan diserap oleh quark warna red. Apa yang akan terjadi? Red ditambah blue plus anti-red. Red ditambah anti-red akan habis, bisa kita coret, maka sisanya adalah blue. Quark tersebut akan berubah muatan warnanya menjadi blue. Jadi sekarang total muatan warna dari ketika quark akan kembali colorless. Contoh berikutnya, quark blue memancarkan gluon blue anti-green, dan berubah menjadi green. Gluon akan ditangkap oleh quark berwarna green, dan quark tersebut berubah menjadi blue. Nah, proses ini akan terjadi secara terus-menerus, ketika quark valensi ini akan terus saling bertukar gluon. Dan karena ini prosesnya terjadi secara stokastik atau acak, jadi kita nggak bisa menebak urutannya guys. Setiap quark bisa memancarkan gluon kapanpun. Kalau quark memancarkan gluon netral, misal quark red memancarkan gluon red anti-red, maka quark tersebut nggak akan mengalami perubahan muatan warna. Gluon red anti-red juga nggak akan bisa diserap oleh quark green maupun quark blue. Jadi gluon ini bisa berubah menjadi gluon netral yang lain, seperti green anti-green, atau blue anti-blue. Dan quark yang menerima gluon netral juga nggak akan mengalami perubahan muatan warna. Green tetap green, blue tetap blue. Partikel gluon bisa membelah diri menjadi beberapa gluon dengan muatan warna total yang sama. Misal gluon blue anti-red, membelah diri menjadi blue anti-green dan green anti-red. Dengan kejadian ini, ketika quark valensi bisa bertukar warna sekaligus. Nah, pertukaran partikel gluon inilah yang menyebabkan ketika quark valensi ini berikatan dengan sangat kuat, untuk proton, neutron, ataupun hadron yang lain. Ada sebuah diagram yang fungsinya untuk menggambarkan bagaimana berlaku partikel-partikel subatomik. Namanya diagram Feynman. Diambil dari nama penemunya, seorang fisikawan dari Amerika, yaitu Richard Feynman. Bentuk diagram Feynman untuk gaya nuklir kuat fundamental kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Pertama, biasanya diagram Feynman dilengkapi dengan informasi sumbu ruang dan waktu. Umumnya, sumbu Y itu menunjukkan waktu atau time, dan sumbu X menunjukkan ruang atau space. Kecuali kalau diberi keterangan berbeda. Jadi, cara membaca prosesnya dari bawah ke atas. Setiap garis menunjukkan jenis partikelnya. Rinciannya seperti ini. Fermion, yaitu kuat dan lepton, digambarkan dengan garis lurus, dengan anak panah di tengahnya. Untuk antipartikelnya, tanda panahnya tinggal dibalik. Boson selain gluon digambarkan dengan garis seperti gelombang sinus. Sedangkan gluon dengan garis seperti koil. Di sini, kuat bermuatan warna green memancarkan gluon, lalu dia berubah menjadi bermuatan warna blue. Gluonnya bertemu dengan kuat bermuatan warna blue, menyebabkan kuat tersebut berubah muatan warna menjadi green. Proses ini juga berlaku sebaliknya, yaitu jika kuat yang menghasilkan gluon adalah kuat sebelah kanan, atau yang bermuatan warna blue. Menurut aturan diagram Feynman, proses yang berlaku dua arah, dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya, maka boleh digambarkan datar. Jadi, diagramnya menjadi seperti ini. Di video berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang gaya nuklir kuat yang kedua, yaitu gaya nuklir kuat residual. Ikuti terus dari Fisika Subatomic, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.